Dari Indonesia Open untuk lima sektor yang ada, menurut Mbak Susi sendiri, peluang para pemain Indonesia seperti apa Mbak? Ya, terima kasih Mbak Yumi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi memang mungkin untuk Indonesia Open kita tahu bahwa Indonesia Open adalah premier-premier. Memang atlet-atlet yang hadir juga adalah dunia, tentunya persaingan akan ketat. Dari lima sektor memang harus kita akui bahwa peluang yang terbesar masih tetap ya di Miss Double dan Ganda Putra. Tapi Ganda Putri juga kita masih ada peluang, Tunggal Putra kita berharap ya. Untuk Tunggal Putri tanpa mengecilkan, tapi saya harap ini sekarang Georgie juga bikin kejutan. Kita berharap bisa ada kejutan lah untuk Tunggal Putri. Jadi saya rasa mungkin dibutuhkan kerja keras untuk bisa mencapai prestasi yang pergi yang kita harapkan. Gini tuan. Baik, terima kasih Mbak Susi. Dan sekarang saya akan beralih ke Ginting. Ginting di Indonesia Master, Ginting juara. Lalu untuk drawing di Tunggal Putra, kalau melihat drawing yang ada babak kedua, kemungkinan akan bertemu dengan Kento atau Serikan. Menurut kamu peluang Ginting di Indonesia Open ini seperti apa? Atau ketika harus berhadapan dengan Kento atau Serikan seperti apa? Ya, kalau saya pribadi melihat drawing di Indonesia Open ini. Kalau di babak pertama, kelihatan juga memang saya telah menjawab. Cuman ya, gak mau mikir langsung ke babak kedua juga sih. Maksudnya saya fokus dulu di babak pertama. Terus juga kalau memang ada rezeki, memang rezekinya bisa lulus ke babak kedua. Ya, maksudnya disiapin step by step-nya sih. Pertama ya, kalau ketemu Kento atau Serikan, ya pasti pengen nasihat terbaik sih. Kayaknya kalau bermain di Istora, Ginting sepertinya enak gitu ya bermain di Istora. Apa yang membuat, maksudnya, suasana di Istora seperti apa yang membuat Ginting seperti yang bermain bisa tampil maksimal gitu di Istora? Ya, pertama dari dukungan penonton sih yang pasti ya. Bukan mereka datang, terus emang beda sih dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terus juga yang itu bikin, yang pasti bukan saya aja, pemain-pemain Indonesia yang lain bikin tambah semangat. Begitu juga yang pasti lagi, dukungan dari luar penonton bikin musuh sih, musuh lebih berlaki atau jadi tegakin sih pengaruhnya. Ya, kalau suasana lapangan sendiri, angin, kok, atau situasi lapangannya? Ya, kalau dari suasana lapangan, angin, atau kok, segala macam kan, ya, saya maupun lawan juga sama-sama ngerasakan gitu. Jadi ya, saya nggak mau terlalu, apa, tergubungan di pikiran saya, kalau kondisi di lapangan kurang enak, atau kok kurang enak. Jadi ya, gimana lebih siapin dari pikiran sama di lapangannya aja sih nanti. Soalnya kita sama-sama ngerasain, jadi gimana caranya kita bisa ngatasi nanti di lapang. Baik, itu lah, Sede. Sekarang ke Grego. Grego, di Uber Cup kemarin, belum terkalahkan. Terus kemarin Malaysia Open kalah dari Carolina Marin, Faber Game. Kira-kira penampilan di Indonesia Open akan seperti apa? Dan melihat penampilan kamu di beberapa event terakhir, apakah lebih percaya diri lagi? Atau grade permainan kamu sudah ada di tingkat mana sekarang ini? Selamat siang semuanya. Kalau dari saya sendiri, target di sini sih, saya pengennya kasih kejutannya. Cuma saya mau hukus satu-satu dulu, soalnya di bawah pertama saya ketemu dari Taipei, dan saya punya... Saya punya... nya wujud. ... ... Terima kasih.